Halo teman-teman superuser Kali ini kita akan belajar bagaimana cara setting firewall dengan firewall IPFW di FreeBSD Firewall sendiri secara umum fungsinya untuk menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar yang mengalir melalui suatu sistem jadi firewall dapat menggunakan satu atau lebih set aturan atau istilahnya adalah rules rules ini akan ngecek pakai jaringannya itu diizinkan atau tidak masuk ke server misalnya atau keluar dari server keluar dari jaringan rules ini memeriksa satu atau lebih karakteristik paket misalnya jenis protokolnya alamat host sumbernya sumber paketnya dari mana tujuannya ke mana kemudian portnya juga port sumber dan port tujuan firewall tujuannya untuk meningkatkan keamanan suatu host atau jaringan bisa juga untuk melindungi dan mengisolasi aplikasi layanan dan mesin jaringan internal dari lalu lintas yang tidak diinginkan dari jaringan publik atau internet jadi membatasi biasanya paket-paket tertentu saja bisa dilewatkan itu nanti di simulasinya cara settingnya akan kita demokan membatasi atau menonaktifkan akses dari host jaringan internal ke jaringan publik ini dari jaringan dalam ke luar apa saja yang bisa diakses oleh jaringan yang ada di dalam ke luar kemudian untuk mendukung NAT network address translation ini untuk translasi alamat jaringan dengan NAT ini memungkinkan penggunaan satu IP public untuk dipakai banyak IP private di FreeBSD sendiri ada 3 firewall ada IPF paket filter ada IPFW atau IP firewall dan IPF IP filter yang kita gunakan di sini IPFW yang merupakan firewall native atau memang dirancang untuk FreeBSD jadi mendukung IP versi 4 dan IP versi 6 ini secara default sudah tersedia di sistem begitu juga firewall yang lain tersedia contoh-contoh ruleset di slash etc slash rc dot firewall sekarang kita mau setting IPFW nya di FreeBSD server yang berjalan ini telah berjalan protokol yang bisa diakses dari publik itu SSH tentu saja kemudian ada HTTP dan HTTPS nah ini kita mau pasang settingan firewall nya nah ini kita aktifkan dulu sysrc firewall enable yes kita aktifkan servicenya oke kemudian kita set firewall quiet nya yes tidak akan menampilkan pro message tidak akan menampilkan pesan kemudian kemudian tipenya workstation untuk tipe sendiri itu nah ini dia ada yang open itu mengisinkan semua traffic ada client hanya memproteksi server ini sendiri kemudian ada simple memproteksi keseluruhan jaringan ada close ini akan memblokir semua IP traffic ini workstation hanya memblokir server menggunakan stateful rules unknown menonaktifkan loading firewall rules dan file name ini nama file dari firewall ruleset disini bisa gunakan workstation atau client disini pakai workstation workstation ok nah ini service yang diizinkan kita coba dulu port 80 http https nya kita tidak masukkan dulu kita mau uji coba apakah kalau tidak masuk https ini masih bisa diakses atau tidak ini kan sudah https enter oke selanjutnya ini yang akses bisa dari mana saja kemudian akan merekam log yang gagal akses nah ini perintah-perintah tadi di atas si CRC itu sebenarnya memasukkan konfigurasi ini ke dalam file slash etc.rc.conf hasilnya seperti ini kalau kita grab cut dan grab untuk firewall nah ini dia hasilnya ok sekarang kita coba start servicenya service nya kemudian status nya kita cek ok enable selanjutnya nah ini kita coba reload to refresh nah ini tidak bisa di akses sekarang karena https nya terblokir saya ketik ulang ok ini tidak bisa jadi harus kita masukkan di sini dia my service jadi sysrc my service my service my service htpsd port 443 slash tcp enter ok jadi konfigurasi firewall my service ini diubah ini asal konfigurasinya diubah ke sini kemudian kita harus restart IPFW nya IPFW nya ok sekarang kita coba akses kembali apakah sudah bisa ok ok sudah bisa diakses coba kita klik judul ok jadi konfigurasinya seperti itu untuk singkatnya ini dia kita aktifkan dulu enable tipenya my service itu service service apa yang mau diizinkan diakses di publik ini kita allow service siapa saja bisa akses ini untuk konfigurasi log setelah di set semua kita jalankan servicenya bisa verifikasi dengan cek status apakah IPFW nya enable atau tidak kemudian setiap melakukan perubahan konfigurasi firewall jangan lupa di restart kembali service service IPFW nya untuk lebih lengkap tentang IPFW silahkan dibaca di handbook freebsd di website resminya freebsd.org handbooknya bagian 31.4 chapter tentang firewall disini penjelasan lebih lengkap tentang IPFW khususnya untuk ruleset yang lebih detail kesini ada informasinya lebih jelas untuk singkatnya tadi seperti itu yang hanya mengizinkan port-port tertentu saja port 22 untuk SSH 80 untuk HTTP dan 443 untuk HTTPS sekian tutorial kali ini selamat mencoba